Saya Ketua Lembaga Masyarakat Suku Kuri Menurut pendapat saya tentang OTSUS Saya anggap itu juga menguntungkan kami di tanah Papua Sehingga saya tidak secara khusus untuk Suku Kuri Saya tidak menolak ke OTSUS Nah itu juga OTSUS ini jarak menguntungkan kami pertama Kami anak-anak kami yang ada di tanah Papua yang sedang menduduki jabatan-jabatan terpenting di semerintah edukasi di daerah Sehingga hari ini kalau saya menolak maka banyak hal yang akan terjadi di tanah Papua Pertama, pembangunan tidak berjalan secara baik Kemudian kami kembali ke awal berarti tanah-tanah karena ke asli Papua tidak ada yang menduduki jabatan-jabatan terpenting di birokrasi pemerintahan di Papua Pertama Karena itu akan kami ke posisi-posisi terpenting yang ada di daerah ini Sesuai dengan penawaran OTSUS Itu memperdayakan kami orang Papua Akhirnya kami penawaran anak Papua Dari semua instansi sampai di zaman yang dulu kami ada jatah-jatah OTSUS Sehingga karena kami juga banyak yang berjalan di dalam itu Itu untuknya OTSUS Kembalikan ke pusat ini dipertimbangkan itu secara baik Sehingga mungkin masyarakat bisa tenang dan aman di atas tanah Papua Terima kasih Terima kasih